Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Berjumpa kembali dengan aku tentunya Bersama Kang Satyo Gimana kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat Amin Nah pada kesempatan kali ini Aku mau berbagi sebuah tutorial ya Untuk kalian semua Yaitu tentang cara screenshot di HP Samsung Kebetulan disini aku menggunakan HP Samsung A32 Kalau misalkan kalian menggunakan HP Samsung tipe lain Silahkan disesuaikan saja Pada kesempatan kali ini Aku akan membahas 2 cara Untuk screenshot di HP Samsung ya teman-teman Yang pertama menggunakan panel add key Dan yang kedua menggunakan fungsi tombol Nah tapi sebelum lanjut tutorialnya Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara Subscribe channel ini Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kamu tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru Oke langsung saja teman-teman Panel add key itu ada disini ya teman-teman Biasanya ada sebuah garis gitu Panel Cuman ini belum muncul Maka sekarang kita munculkan terlebih dahulu Nah caranya Buka menu pengaturan Nah silahkan cari pengaturan dulu ya teman-teman Tinggal dibuka saja Terus kemudian di halaman pengaturan ini Cari menu tampilan teman-teman Nah ini ya Terus selanjutnya disini Silahkan di scroll ke bawah Dan cari aja panel add key Nah yang ini teman-teman Tinggal diaktifkan Terus kemudian kalau diaktifkan Maka di samping ini Ini akan ada sebuah Kayak panel gitu ya teman-teman Pokoknya ada garis gitu Nah ini adalah panelnya seperti ini teman-teman Kalian bisa langsung klik ambil gambar Tapi kalau misalkan disini Gak ada menu seperti ini Maka kalian bisa masuk ke menu pengaturan Sebentar ya Kita akan keluar terlebih dahulu Misalnya seperti ini ya Tampilannya teman-teman Ini garisnya Ini kalian bisa geser ke kanan Terus kemudian Masuk ke menu pengaturan Yang ini teman-teman Kita coba ya Nah yang ini pengaturannya Tinggal di klik aja Terus kemudian Pilih yang tugas teman-teman Yang ini Nah untuk yang lainnya Ini di nonaktifkan semua aja Gak apa-apa teman-teman Atau misalnya yang dipilih Cuma tugas terus orang gitu ya Atau aplikasi Nah ini pokoknya yang diutamakan Itu yang tugas teman-teman Karena menu Screenshotnya itu ada di tugas ini Oke seperti ini ya teman-teman Nah kalau sudah tinggal kembali aja Maka menu ambil gambar layar Ini akan muncul Seperti itu Misalnya aku mau buka apa ya TikTok misalnya Buka TikTok Terus kemudian aku pengen screenshot Nah maka silahkan Digeser aja panelnya Terus kemudian Ambil gambar layar Nah seperti itu ya teman-teman Nah gambar layar Sudah terdapatkan Sudah di screenshot Mantap sekali Oke itu cara yang pertama teman-teman Kalian menggunakan panel Add G ya Terus kemudian cara yang kedua Ini sangat gampang ya teman-teman Cara yang kedua ini Kalian bisa menggunakan Tombol kombinasi ya Nah tombol kombinasinya itu adalah Tombol power dan juga volume bawah teman-teman Yang ini sama yang ini nih Nah misalnya aku mau buka apa ya Buka TikTok lagi lah ya misalnya Terus kemudian Di sini Kalian bisa Tekan tombol dua ini Untuk screenshot Misalnya seperti ini Nah seperti itu Itu sudah screenshot teman-teman Nah misalnya seperti ini Nah ini sudah di screenshot ya Terus kemudian yang Pertama tadi Nah ini gambarnya tuh Gitu ya teman-teman Sangat gampang Oke gitu aja Tutorial singkat tentang cara Screenshot di HP Samsung Semoga dapat membantu Dan bermanfaat Untuk kita semua Sekali lagi jangan lupa Tinggalkan jejak Dengan cara subscribe channel ini Kalau misalkan ada pertanyaan Silahkan komentar Di kolom komentar Insya Allah akan saya jawab Ketika saya Sudah membaca ya teman-teman tentunya Oke gitu aja Saya iri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di postingan selanjutnya Bye bye Mantap sekali